Alviansa Bustami Komeng atau yang biasa di Sapa Komeng, mengungkap kisah dipalik foto nyelenehnya yang digunakan pada surat suara pemilu 2024. Foto wajah Komeng yang menuai gelak tawa tersebut, dia gunakan sebagai profil foto daftar calon tetap DPD untuk dapil Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya pose fotonya yang unik dan cenaka, masyarakat juga terkejut saat melihatnya di surat suara. Sebab komedian kelahiran 25 Agustus 1970 tersebut, tidak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui Baliho. Mantan pembawa acara program televisi spontan itu pun mengaku, serius dalam mencolonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya.